selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian bagaimana cara bermain daftar dan membuat akun di roblox guys terbaru 2023 nah langsung aja yuk ke cari yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka HP kalian ingat HP kalian harus terkoneksi internet ya entah itu wifi atau seluler Nah jika sudah kalian buka di bagian Playstore kalian cari di bagian telusuri game dan aplikasi ini kalian ketikan roblox Nah jika sudah kalian cari di bagian sini ada tulisan pencarian kalian ketuk jika sudah kalian pilih install guys install roblox nya guys Nah perlu diketahui ya guys ya kalian untuk mendaftar roblox kalian harus punya email-email yang kalian tahu kata sandinya ya guys ya kalau kalian belum tahu atau belum punya email kalian bisa lihat videonya kotutorial cara membuat email nanti kotor bakalan taruh di deskripsi atau di bagian pojok kanan atas ini kalian lihat dulu emailnya cara buat email setelah itu kalian baru lanjut nonton video ini lagi ya guys ya soalnya kenapa karena kalau kalian enggak punya email nanti akun kalian bakalan rawat hilang atau kena hack atau mungkin kalau kalian lupa kata sandi itu nggak bisa kembaliin kata sandi akun roblox kalian Oke sekarang kita tunggu sampai download roblox nya itu selesai guys Nah setelah selesai terinstall dan terdownload seperti ini karena langsung aja pilih mainkan atau kalian buka kalian pilih mainkan kalian buka roblox nya nah jika sudah muncul seperti ini kalian pilih daftar guys karena disini kita nggak punya akun ceritanya kita pilih daftar Nah setelah itu kalian isikan dari tanggal lahir nama pengguna dan kata sandi Oke kita mulai dulu dari tanggal lahir kalian ketuk tanggal lahir setelah itu kalian masukkan tanggal lahir kalian tanggal lahirnya kultural itu kayak gini nah jika sudah kalian pilih konfirmasi tanggal lahir kalian ketuk nah setelah kalian ketuk di bagian sini ada tulisannya nama pengguna nah disini kalian buat nama pengguna disini ada tulisannya jangan gunakan nama asli kamu jadi kalian gunain nama apa semisalnya kalian mau buat namanya itu yang berhubungan dengan hewan kesukaan kalian contoh kayak singa ya ganteng misalnya kayak gini singa ganteng Bang aku mau buat singa ganteng tapi kok warnanya merah Nah kalau ada tulisannya seperti ini belum digunakan itu tandanya ini udah digunakan orang lain guys jadi kita harus buat namanya itu beda dengan yang lain jadi kita tambahin di belakangnya itu kayak angka gitu guys angka contohnya kayak singa ganteng 2023 kayak gitu sebagai contoh nah kalau sudah kayak gini udah centang semua udah centang 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 kayak gini semua itu tandanya username atau nama ini belum dipakai orang lain guys Bang namaku Aditya tapi kok disini merah terus aku udah buat 001 002 003 004 tapi tetep aja nggak bisa Bang itu kenapa ya Bang ya Nah kalau misalnya nama kalian itu pasaran atau banyak orang yang pakai kok tutorial saranin kalian itu buat namanya itu agak rumit misalnya Aditya Aditya misalnya kayak gini Aditya kalian kasih di bagian belakang namanya itu angka yang rumit guys misalnya kayak Aditya 123 123 setelah itu kalian kasih nama lagi guys 123 ganteng banget ganteng BGT kayak gini ganteng BGT nah kalau udah centang kayak gini itu tandanya nama ini kalian bisa gunain guys jadi usahakan kalian buat nama yang serumit mungkin supaya nggak sama dengan nama yang lain nah disini cultural mau pakai username atau nama pengguna yang tadi guys singa ganteng 2023 nah setelah itu kalian ketuk di bagian kata sandi yang ada tulisannya minimal 8 karakter nah ini kata sandinya itu kalian nggak bisa dapat dari Google atau dari manapun ini kata sandinya kalian harus buat guys buatnya gimana terserah kalian kalian mau buat misalnya kalian suka bakso aku suka bakso Bang kalian buat bakso 123 jadi kata sandi itu adalah kata yang kalian yang hanya kalian yang tahu itu isinya apa misalnya kalian suka kucing kucing 123 atau ayam ayam 123 kalau nggak mau 123 ayam 1940 1945 kayak gitu nggak papa guys sebagai contoh aja kayak gitu nah disini kalau mau buat passwordnya itu ayam 123 nah disini kalian bisa lihat panjangnya minimal 8 karakter berarti ayam 123 itu nggak boleh kalian harus nambahin lagi 123456 nah kayak gini kalau disini udah centang semua tiga-tiganya itu tandanya password ini bisa kalian gunakan ingat kalian harus hafal password sama username ini guys agar kalau kalian ke lockout atau keluar dari Roblox kalian masih bisa gunain akun ini guys nah setelah kalian buat kata sandinya disini ada jenis kelamin kalian bisa pilih jenis kelamin mana misalnya kalian ingin buat karakter cewek kalian tinggal buat yang cewek sini atau kalian ingin buat yang cowok kalian tinggal klik yang cowok nah disini cultural mau buat yang cowok ya guys ya kita pilih yang cowok kayak gini putihnya di kanan setelah itu kalian pilih daftar guys untuk melanjutkan pendaftaran nah dan tada disini kita udah berhasil masuk ke dalam game Roblox nya ya guys ya nah disini kalian bisa langsung main atau kalian bisa ngikutin caranya ke tutorial yang selanjutnya kalau caranya ke tutorial yang selanjutnya agar akun kalian aman kita harus mengkonekkan atau menghubungkan akun kita dengan email guys caranya gimana kalian ketuk di bagian pojok kanan bawah ini ada lingkaran yang dalamnya titik tiga kalian ketuk setelah itu kalian Scroll kebawah kalian cari gambar gear seperti ini atau tulisannya setting kalian ketuk jika sudah kalian pilih di bagian akun info nah di bagian akun info ini kalian ketuk nah nanti bakalan muncul seperti ini guys nah ini akun info kita nah disini username kita username kita dan password kita ada disini dan untuk membuat akun kita aman kita harus menambahkan email nah disini ada tanda seru merah kalian bisa lihat ini akun kita nggak ada emailnya nah cara nambahkan email gimana kalian pilih add email setelah itu kalian masukkan email kalian guys bang email ku apa ya bang ya aku nggak tahu nah kalian nah kalau kalian nggak tahu email kalian apa kalian buka di playstore nah di playstore sini kalian buka di playstore setelah itu kalian lihat di bagian pojok kanan atas ini ada lingkaran berwarna ini kalian ketuk nah disini ada tulisannya nah Lisa try ini adalah emailnya kalau tutorial setelah itu kalian tinggal buka robloxnya kalian masukkan alamat email ini guys setelah kalian masukkan alamat email kalian kalian pilih add email guys kalian tinggal pilih oke setelah itu kalian buka email kalian guys nah disini kita buka email kalian ikutin caranya kotor kalian buka email kalian ke google atau kalian bisa cari yang logonya gmail seperti ini nah kalian cari logonya gmail nah nanti kalian akan diarahkan ke sini kalian cari logo atau roblox verification yang ada disini bang punya aku nggak ada bang gimana bang kok nggak muncul disini misalnya nggak ada kalian lihat dulu di bagian pojok kanan atas ini emailnya bener atau tidak nah cara lihatnya gimana kalian ketuk setelah itu kalian pilih emailnya nah ini emailnya beda ya jadi kita pilih email yang kita daftarkan tadi yaitu Lisa try bla 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 ini tadi nah ini kita pilih alamat email yang kita daftarkan tadi dan ini nanti bakalan masuk email dari robloxnya yaitu roblox email verification bang masih tetap nggak muncul bang udah pakai caranya abang kalau masih nggak muncul juga kalian pilih di bagian garis tiga yang pojok kiri atas ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih semua email nah di bagian sini ada semua email kalian ketuk nanti bakalan muncul semua email yang ada di email kalian nah kalian langsung aja ketuk di bagian roblox roblox yang paling atas setelah itu kalian lihat di sini ada verifikasi email nah jadi ini adalah verifikasi email di akun kita roblox yang namanya singa ganteng 2023 kalian langsung aja ketuk verifikasi nah setelah itu kalian akan diarahkan ke sini ke website kalian nggak usah bingung pelan-pelan aja kalian tinggal tunggu dan thank you nah kita dapat item plus akun kita sudah terverifikasi guys nah udah deh kalian tinggal buka roblox lagi kalian buka roblox kayak gini nah kalian tinggal tunggu nanti bakalan muncul kayak gini roblox kalian tinggal tunggu nah semisalnya akun kalian atau roblox kalian nge-stack seperti ini jadi nggak gerak kayak gini kalian keluar kalian kalian close robloxnya jadi kalian close seperti ini kalian bersihkan setelah itu kalian buka lagi robloxnya guys nah kayak gini kalian buka lagi robloxnya setelah itu kalian tunggu guys nah nanti bakalan terbuka seperti ini nah biasanya nge-stack kayak gitu guys jadi jangan bingung jangan panik kalian tinggal pilih deh pengen main game apa disini tersedia banyak sekali game roblox guys dari mulai yang roleplay dan lain-lain dan kotutorial saranin disini kalian main game yang mudah-mudah dulu aja nah kotutorial saranin kalau kalian baru pertama kalian main kalian main yang obi dulu ya guys ya disini ada banyak sekali obi disini kotutorial saranin obi yang mega easy obi nah ini kalian ketuk yang mega easy obi setelah itu kalian pilih play guys yang warnanya hijau ini untuk memainkan obinya nah udah nanti kalian akan diarahin ke dalam gamenya guys untuk memainkan obi ini nah udah kita tinggal balik hpnya seperti ini untuk main dan disini untuk gerakin karakternya kalian pakai jari kiri kalian jempol kiri kalian untuk gerakin nah ini ada ada arah-arahnya jadi kita pakai jempol kiri kita untuk ngarahin dan untuk ngarahin kameranya atau ngarahin penglihatannya kalian pakai jempol kanan kayak gini untuk melihat kiri nengok kiri nengok kanan terusan maju lagi kayak gini nah untuk loncatnya kalian lihat di samping kanan sini ada tanda ke atas itu tandanya loncat guys jadi kita loncat 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 dan kita arahin kayak gini guys loncat 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 kita arahin kayak gini nah di game ini itu kita disuruh untuk ke garis finish dengan melewati obstacle atau rintangan-rintangan yang ada disini kita loncat tuh loncat 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 jadi nggak boleh jatuh ya guys ya ini game yang paling mudah di roblox kayak gini nah selain game ini tuh ada banyak sekali kalian bisa coba satu-satu untuk mainin gamenya ya kita mati nggak boleh kena laser ya guys ya nah kayak gitu guys cara mainnya jadi kita harus selesain sampai finish bang aku bosen bang nggak suka sama game yang ini bang cara ganti game gimana cara ganti game kalian pilih di bagian pojok kiri atas ini ada logo roblox yang kotak ini kalian ketuk setelah itu kalian pilih lift guys ini ada tulisannya lift atau keluar dari game kan pilih setelah itu kalian pilih lift dan udah deh kalian cari game yang lain nah cara cari game yang lain gimana dan langsung aja ini kalian sembunyiin kalian kalian seret kebawah setelah itu kalian cari game yang ingin kalian coba nah kayak gitu guys cara main game roblox di HP Android case ya dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini atau kalian mau request video lain kalian juga bisa komentar di bawah ya di next video tutorial akan ngasih tahu gimana caranya biar bisa ganti karakter ganti gaya rambut baju dan lain-lain ya guys ya dan semoga video dapat membantu kalian see you the next video bye bye ya